Dunia ini dipenuhi dengan berbagai hal mengejutkan yang mungkin tak pernah dibayangkan oleh semua orang. Di antaranya adalah tanaman yang tumbuh di bumi ini. Ada sekitar 300 ribu jenis tumbuhan yang hidup di dunia ini, dan bentuknya pun bermacam-macam. Bahkan, ada juga yang memiliki bentuk tak biasa yang terbilang sangat aneh, seperti beberapa tanaman berikut ini. Beberapa tanaman berikut ini mungkin dapat dikatakan merupakan tanaman yang sangat aneh, karena bentuknya yang terbilang tak lazim. Seperti buah yang bentuknya mirip tubuh wanita, hingga bunga berwajah monyek. Dan inilah beberapa tanaman paling aneh di dunia. Narepol Tanaman yang berasal dari Thailand ini memiliki bentuk yang terbilang sangat aneh. Tak seperti kebanyakan buah pada umumnya yang berbentuk bulat, lonjong, ataupun bentuk lainnya. Buah dari tanaman narepol ini bentuknya malah sangat mirip dengan tubuh wanita, mulai dari ujung kepala hingga ujung kakinya terlihat seperti bentuk tubuh wanita asli. Ketika melihat buah aneh ini, kebanyakan orang mungkin tak akan percaya, dan menganggapnya hanyalah editan semata. Namun kenyataannya, buah ini ternyata benar adanya. Menurut informasi, buah ini merupakan salah satu buah paling langka di dunia, dan hanya akan berbuah selama 20 tahun sekali. Namun setelah buah ini dipetik, bentuk buah ini akan berubah, dan tak lagi menyerupai tubuh wanita. Bunga Snapdragon Jika dilihat ketika mekar, jenis bunga bernama Snapdragon, atau yang juga dikenal dengan nama bunga mulut naga ini, memiliki bentuk yang cukup indah. Namun sayangnya, ketika bunga ini layu, bentuk indahnya seketika menjadi menyeramkan, dan berubah seperti tengkorak kepala manusia. Ketika bunga ini layu, kelopak bunga ini akan terkelupas, dan meninggalkan kantung milik biji yang sangat merupai bentuk dengkorak kepala manusia. Karena memiliki bentuk yang sangat aneh, bunga ini pun banyak dikaitkan dengan berbagai mitos, karena dianggap memiliki kekuatan supranatural. Oleh sebab itu, banyak orang yang percaya kalau mereka menyimpan bunga ini, mereka akan terhindar dari kekuatan jahat, kutukan, ataupun sihir. Draculacimia Salah satu jenis bunga anggrek yang satu ini, memiliki bentuk yang mungkin akan mengejutkan semua orang. Tak seperti kebanyakan bunga yang memiliki bentuk kelopak yang indah. Bunga Draculacimia, atau yang juga dikenal dengan anggrek monyet ini, memiliki bentuk yang sangat mirip dengan wajah monyet. Menurut informasi, tanaman unik ini hanya dapat tumbuh di pegunungan dengan ketinggian 1000-2000 meter. Dan hingga saat ini, tanaman ini hanya pernah ditemui di negara Ecuador dan juga Peru. Selain bentuknya yang aneh, bunga ini ternyata juga memiliki harum yang juga aneh. Menurut informasi, harum dari bunga anggrek monyet sangat berbeda dengan bunga pada umumnya, yang mana harumnya mirip seperti bahwa buah jeruk yang sudah matang. Pohon Pinus Melengkung Jika kebanyakan pohon di dunia ini tumbuhnya lurus ke atas, pohon pinus yang ada di Polandia ini malah tumbuh melengkung. Tak hanya satu ataupun dua pohon saja, tapi ada sekitar 400 pohon pinus yang tumbuh di Kroket Forest ini, tumbuh melengkung ke arah utara. Melihat fenomena tak biasa ini, para peneliti pun sempat terkejut, dan mencoba mencari tahu penyebab pohon di hutan tersebut tumbuh melengkung. Namun hingga saat ini, fenomena pohon melengkung tersebut tak kunjung terpecahkan, karena dari semua teori yang pernah diungkapkan, tak ada satupun yang terbukti. Pohon Pelangi Ketika melihat pohon yang satu ini, beberapa orang mungkin tak akan percaya, dan menganggapnya hanyalah editan semata. Namun faktanya, pohon pelangi ini nyata adanya, dan bukanlah editan. Menurut informasi, pohon pelangi ini banyak ditemukan di Filipina, Papua New Guinea, Indonesia, Hawaii, dan juga Australia. Pada awalnya, pohon unik ini sempat membingungkan para peneliti, karena warnanya yang sangat aneh, dan sangat beda dari pohon pada umumnya. Namun setelah diteliti, corak warna-warni pada kulit pohon ini, ternyata muncul akibat getah pohon tersebut. Getah dari pohon pelangi ini, memang diketahui memiliki beberapa warna, seperti biru, jingga, ungu, dan juga merah. Oleh sebab itu, ketika getahnya keluar dari batang, dan mengenai kulit pohon, warna batang pohon ini akan berubah, bagaikan pelangi. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya, dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya, dari Top List.